Indosiar kembali menggelar Indonesian Dangdut Awards 2024, satu dekade di Jakarta pada Kamis malam. Ya, pada penganugerahan tahta tertinggi Dangdut Indonesia itu terdapat 16 penghargaan yang diberikan Insan Dangdut Tanah Air. Indosiar kembali Indonesian Dangdut Awards 2024, satu dekade, di Studio 5 MTK City Jakarta, Kamis malam. Tak hanya kemegahan panggung yang mencengangkan mata pemirsa setia Indosiar, penganugerahan tahta tertinggi Dangdut Indonesia itu juga penuh dengan bintang tanah air. Di antaranya, Ungu, Elvi Sukaisi, Nasar, Deni Caknan, Lesti Kejora, dan Rina Nose. Selain itu, para alumni dan juara Dangdut Akademi serta Liga Dangdut Indonesia juga ikut memeriahkan acara akbar ini. Memang malam ini adalah kayak malam perayaan industri musik Dangdut gitu di Indonesia. Dalam Indonesian Dangdut Award, apalagi Indonesian Dangdut Award ini sudah satu dekade atau sudah tahun ke-10 kita laksanakan secara terus-menerus. Dan siapapun yang mendapatkan penghargaan malam ini adalah menunjukkan bagaimana industri Dangdut saat ini. Jadi semuanya kan yang ngetop-ngetop ya, yang menerima penghargaan. Dan tentunya ini akan memacu majunya atau kemajuan industri Dangdut di Indonesia. Indonesian Dangdut Award 2024 satu dekade juga memberikan penghargaan pada para insan musik Dangdut Tanah Air. Salah satunya penyanyisnya Elvi Sukaisi, yang menerima penghargaan khusus 60 tahun berkarya. Karena selalu tampil totalitas di setiap kesempatan. Kalau soal energi, ini juga termasuk karena kecintaan aku sama seni suara ini. Jadi walaupun sakit-sakit, kalau udah di stage itu sampai anak-anak bilang, umumnya sebenarnya sakit nggak sih? Saya pernah waktu berat 70 kilo, itu jalan saya terseop-seop, agak sakit gitu di pinggang. Tapi setelah itu, kalau udah di stage, saya tetap aja masih bisa tueng, bisa begitu. Ada juga Dini Caknan, yang berhasil menyebut nominasi lagu daerah terpopuler pada Indonesian Dangdut Awards 2024 satu dekade. Seneng banget karena ini adalah, soalnya ini gongi lah. Gongi kita berkarya dari anak daerah bisa berkarya dan bisa diapresiasi di Indonesia. Menteri Sun sangat, perjuangan yang sangat luar biasa. Total ada 16 penghargaan yang diberikan. Terdiri dari 11 penghargaan kategori dengan nominasi, serta 5 penghargaan khusus yang diberikan di malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2024 satu dekade. Gelaran ini diapresiasi oleh para calon kepala daerah Jakarta yang hadir langsung di Studio 5 Indosiar. Pada kesempatan tersebut, para calon kepala daerah Jakarta juga turut unjuk kebolehan dalam hal bernyanyi dan berjoget. Saya Ridwan Kamil. Saya Suswono. Mengucapkan selamat satu dekade Indonesian Dangdut Award. Mudah-mudahan lestari dan jadikan Dangdut, always is a music of my country. Di pertahankan, di tengah-tengah modernitas yang ada, musik Indonesia masih tetap eksis dan terus bisa berkembang. Selamat sekali lagi kepada Indosiar TV Dangdut Indonesia. Jadi saya dan Bang Dul mengucapkan selamat atas satu dekade yang award yang diberikan oleh Indosiar ini. Ini menjadi penanda yang baik bagi perkembangan musik Dangdut di Indonesia. Ketiga calon kepala daerah Jakarta itu sepakat, bila Dangdut sebagai musik Indonesia yang dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan sudah diakui lintas negara, harus didukung melalui keberakan budaya sisi ekonomi kreatif. Tim Liputan melaporkan.